Intro Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat kue ganda story yang enak Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapat notifikasi jika ada video terbaru dari channel ini Oke lanjut, bahan-bahan yang dibutuhkan Untuk bahan pencelupnya adalah yang tiga di depan ini ya Ini ada sejumput garam, 1 sendok makan tepung beras, 5 sendok makan tepung terigu Nah ini adalah bahan untuk isiannya Ada sejumput garam, 4 sendok makan gula pasir, 2 lembar daun pandan, 1 bungkus santan karana 65 ml 250 gram kacang hijau atau 1 per 4 kilo Dan 1 liter air Ikuti langkah-langkahnya ya Oke pertama-tama kita rebus airnya hingga mendidih terlebih dahulu ya Supaya cepat mendidih, kita bisa menutupnya dengan tutup panci Oke setelah mendidih seperti itu Kita masukkan kacang hijaunya ya Dan sudah kita cuci Oke Kita bisa menutupnya, tutupkan sih Kita rebus hingga kacang hijaunya empuk dan airnya menyusut ya Setelah kira-kira 45 menit, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Dia benar-benar pecah empuk dan merekah ya teman-teman seperti ini Jadi dia empuk merekah, ini baru kita masukkan daun pandannya ya Oke, kita aduk-aduk Kita matikan kompornya ya Kacang yang sudah empuk tadi, selanjutnya kita pindah ke wajan teflon ya Seperti ini Selanjutnya kita masukkan santan karanya Gula pasirnya Dan juga garamnya Kita masak dengan api kecil saja ya Sambil terus kita aduk-aduk Sampai airnya benar-benar menyusut ya Kita aduk-aduk sampai seperti ini ya Sudah airnya benar-benar menyusut sehingga isianya nanti ini mudah dibentuk Oke, ini sudah Kita matikan kompor ya Sambil menunggu isianya dingin Sambil menunggu isianya dingin Kita bisa membuat bahan celupannya Kita campurkan garam Tepung beras Dan juga tepung terigunya Kita aduk-aduk terlebih dahulu Supaya tercampur merata ya Kemudian kita kasih air sedikit demi sedikit Hingga didapat adonan yang tidak terlalu wancar dan tidak terlalu kental Kita aduk-aduk ya Oke, kalau sudah didapat adonan seperti ini Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer Saatnya kita mencetak isianya ya Ini kita sisihkan terlebih dahulu Loyang ya Kemudian ini cetakannya Ini kita pakai tutup botol air galen yang sudah kita potong Seperti ini kita taruh sini ya Dan kita ambil sedikit adonan Kita taruh sini Ambil sedikit kita tekan-tekan ya Supaya dia bentuknya bagus Untuk cetakannya terserah Sesuai kreatifitas teman-teman Tidak di cetak juga tidak apa-apa Oke, seperti ini Ini nanti kita lepas Kita lakukan sampai semua adonan habis ya Oke, kalau sudah terbentuk semua Ini kita celupkan ke adonan Kemudian kita goreng dengan api sedang ya Adonan yang sudah kita cetak tadi Selanjutnya kita masukkan ke adonan celupan seperti ini ya Seperti ini Kemudian kita goreng dengan api sedang saja Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata Kalau warna sudah kuning kelemasan Kita angkat dan kita tiriskan Taraaa Kue ganda seturi isi kacang hijau siap untuk dinikmati Selamat mencoba resepnya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Hai teman-teman Jangan lupa Subscribe, play, komen di bawah ini Channel Hadipka Hidno Oke Ocula lio Ocula lio Haaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax